Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan ini saya coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di mesos Yang belum sempat terjawab teman-teman sekalian Tentu semampu kami ya Yang kali ini saya akan bacakan dari Atifa Faiza 23 gitu ya Bismillah Ustaz mau bertanya Apakah boleh berdoa di kuburan nenek untuk nenek yang sudah meninggal Lalu bagaimana cara berdoa yang sesuai dengan sunnah Kenapa saja yang dilarang menurut Islam saat berdoa di kuburan Jazakallahu khairan Kamu nanya Tanya Ustaz Baik jawabannya adalah Berdoa yang dicontohkan Nabi SAW pada saat di kuburan Bisa dengan di tembok pagar kuburan Saya dari luar Kita tinggal mendoakan Siapapun yang kita ingin doakan dalam kuburan tersebut Sekaligus kita doakan seluruh muslim yang ada di kuburan itu Sebagaimana Nabi SAW sering lakukan itu di kuburan baki Begitu juga dengan kuburan para syuhadat di Ohud Atau cara yang kedua adalah Anda mendatangi kuburan itu lebih dekat Kemudian Anda membacakan doa di atasnya Sebagaimana Nabi SAW juga pernah pada saat lewat di kuburan Kemudian beliau sambil meminta pelapah kurma Menancapkannya dan mengatakan Sesungguhnya penghuni kuburan ini akan diringankan siksanya Selama pelapah kurma ini belum kering Dan Nabi SAW mendoakannya Jadi bisa dilakukan dengan dua cara ini Kalau apa saja yang dilarang menurut Islam Seperti misalnya mengambil tanah, mengambil batu dari kuburan tersebut Atau mungkin melakukan pelanggan-pelanggan agama Seperti terbukanya aurat Pada saat lagi ke kuburan Atau menginjak-injak kuburan itu sendiri Dengan telapak kaki misalnya Ini hal-hal yang tidak disyariatkan Semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh